Harga kedelai terus merangkak naik di pasar Pucang, Surabaya. Harga kedelai impor berada di angka 14.000 rupiah per kilogram. Naik 1.000 rupiah lebih mahal. Selasa pagi, harga kedelai di pasar Pucang, Surabaya tembus 14.000. Harga ini mengalami kenaikan sejak awal September. Kenaikan signifikan terjadi pada pekan ini, yakni dari harga 12.800 rupiah naik menjadi 14.000 rupiah per kilogram. Kenaikan harga kedelai ini berdampak pada penurunan penjualan tempe dan tahu. Namun, pedagang tahu dan tempe mengaku enggan menaikkan harga atau mengurangi ukuran. Saat ini, pedagang lebih mengurangi jumlah produksi dan membatasi barang dagangan. Separuh dari yang biasa ini. Biasanya antara 25 sampai 30 sampai 15. Ya ini tidak aneh, masih sepi ya. Ya 200-500 sampai sekarang. Kemarin saya tanyakan pada pengepulnya, kata-kata, masih bisa naik lagi. Ya sepi dodolanya, mbak. Pengunjungnya sepi. Selain itu, beberapa pedagang tahu mengaku harus membayar setoran lebih besar dari biasanya. Rata-rata setoran naik 5 hingga 10 ribu rupiah per 120 potong tahu. Ukurannya sama, enggak dikurangi. Cuma setorannya naik, mbak. Dampaknya pembeli juga sepi, naik. Tapi dijual itu enuh, mbak. Enggak laku, mbak. Kayak tempe kan untungnya sedikit, mbak ya. Tapi dijual itu kurang konsumen yang beli, mbak. Kamar dagang dan industri Provinsi Jawa Timur menilai kenaikan harga kedelai sebagai fenomena tahunan yang seolah tidak ada solusinya selain menaikkan harga produk turunan kedelai. Adik Dwi Putranto, Ketua Kadin Jatim berharap pemerintah dapat menambah produksi kedelai dalam negeri dengan kualitas kedelai yang mendekati kedelai impor. Mengingat kebutuhan kedelai dalam negeri 90 persen dipenuhi dengan kedelai impor. Setiap tahun itu kedelai harganya naik. Ini memang perlu dicermati oleh pemerintah terkait dengan mungkin ada rekayasa teknologi apa terkait dengan kedelai supaya di Indonesia bisa ditanam kedelai. Sehingga kita tidak terlalu tergantung dengan kedelai impor. Karena hampir 90 persen kita tergantung dengan kedelai impor. Sebagai solusi, Kadin Jatim sudah berupaya membangun kerjasama dengan Kedutaan Besar Amerika untuk membangun industri kedelai dengan kualitas impor. Tim Liputan